Apa sih tujuan manusia diciptakan? Kita sering menjawab untuk beribadah. Sekarang saya tambahkan. Ada tiga ayat yang menjelaskan tujuan kita diciptakan. Tujuan adanya alam semesta. Pertama, di akhir surat At-Tolak. Di akhir surat At-Tolak. Allah SWT berfirman. Allah lah dhat yang menciptakan langit yang tujuh. Dan bumi mithlahunna yang semisal dengan langit. Artinya juga jumlahnya tujuh. Tujuh lapis. Ya tanazzalul amru bainahun. Terjadi berbagai macam kegiatan. Terjadi berbagai macam aktivitas. Bainahunna di antara langit dan bumi. Ada banyak aktivitas di antara langit dan bumi. Seperti yang kita alami. Kalau bahasa lainnya. Terjadi kehidupan di antara langit dan bumi. Apa tujuannya? Lita'lamu anna allaha ala kulli sya'in qadir. Wa anna allaha qad ahata bi kulli sya'in ilmah. Agar kalian mengetahui kalau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Dan agar kalian mengetahui bahasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Sehingga bahasa lainnya. Allah ciptakan langit dan bumi berikut aktivitas yang ada di dalamnya. Agar orang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal siapa penciptanya. Allah al-Zawajar. Satu. Ini tujuan pertama kita diciptakan. Agar kamu mengenal siapakah rohmu. Siapakah penciptamu. Yang kedua. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Di surat al-Dharia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Yang ketiga. Alladhi khalaqal mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amana. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk menguji manusia. Siapakah di antara mereka yang paling bagus aman. Kalau kita rangkum di sini. Berarti tujuan mendasar kenapa kita diciptakan adalah. Pertama untuk mengenal. Al-Khaliq. Sehingga kita dituntut untuk belajar tentang. Tauhid. Rububiyah. Asma'u sifat. Dan tauhid-tawhid yang berkaitan dengan. Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah dan asma'u sifat. Yang kedua. Agar kita menjalankan ibadah hanya kepada Allah. Sehingga kita perlu mengenal tauhid. Uluhiyah. Atau tauhid ubudiyah. Tauhid dalam bentuk. Hanya memberikan peribadatan kepada Allah semata. Dan yang ketiga. Agar kita bisa beramal yang terbaik. Yaitu sesuai dengan panduan Nabi SAW. Maka ketika seorang hamba menghimpun tiga hal ini. Berarti dia sudah sesuai dengan tujuan Allah ciptakan. Tujuan Allah menciptakan dirinya. Meskipun kadang orang tidak kenal. Sebenarnya apa sih tujuan kita diciptakan? Dia tidak mengenal. Nah kalau kita mengenal dan tahu tujuan kita diciptakan. Maka kita akan fokus ke arah situ. Karena itu kita harus berusaha untuk mengenal Allah. Mengenal siapa pencipta kita. Dan mengenali apa kewajipan kita kepada Allah. Dan mengenali bagaimana cara menunaikan kewajipan itu kepada Allah SWT. Makanya di sini Allah katakan. Untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Kata Muhammad bin Ajlan. Allah tidak berfirman yang paling banyak amalnya. Tapi yang Allah firmankan apa? Yang paling baik amalnya. Artinya yang paling berkualitas. Dan Fudail ibn Iyad. Rahimahullah mengatakan. Yang dimaksud dengan ahsanu amala. Amal yang paling baik adalah. Amal yang paling ikhlas. Dan paling sesuai kebenaran. Aswab. Yang dimaksud dengan aswab. Yang paling sesuai kebenaran adalah. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Karena itulah jamaah. Yang lebih penting bukan masalah. Kuantitas beramal. Kuantitas memang bagus. Tapi Allah lebih senang ketika amal itu dilakukan dengan berkualitas. Makanya kita perlu belajar bagaimana cara beramal yang berkualitas. Karena ketika kita beramal yang berkualitas. Kita punya harapan besar. Amal itu diterima oleh Allah Ta'ala. Banyak. Tapi tidak berkualitas. Bisa jadi ditolak oleh Allah. Karena inna allaha ta'yibun la yakbalu illa ta'yiba. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha ta'yib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang ta'yib. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.